This little light of mine, I'm gonna let it shine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, everyday, everyday, everyday. Shalom adik-adik, selamat hari minggu semuanya, semoga kalian semua tetap baik-baik aja, selalu jaga kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Nah kami, kita akan memulai ibadah, tetapi sebelumnya aku mau memperkenalkan pelayan-pelayan pada hari ini, ada Bang Renhardt, ada Kak Meri, ada Kak Edes, ada Kak Ica. Nah sebelum memulai ibadah, kita bersatu dulu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami, karena sampai saat ini Engkau masih memberkati dan menyertai kami. Tuhan kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, supaya dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami mengerti. Berkati juga nanti Kak Edes yang akan membawakan firman, supaya Kak Edes juga boleh memberitakan firmanmu kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga yang berkati berjalannya Bapak, Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati hati kami, Tuhan memberkati pikiran kami, supaya hanya selalu tertuju kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kesalahan yang kami perbuat, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami, layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya, terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik kita akan menyanyikan satu lagu, tapi yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Kak Ica. Pagi adik-adik sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian yang pertama judulnya, Tuhan kau gembala kami. Bang Renat musik. Musik Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu, berilah kami menikmati. Nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milikku. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milikku. Nah adik-adik sekarang kita akan masuk ke lagu kedua judulnya, Tuhan lah gembalaku. Bang Renat musik. Musik Tuhan lah gembalaku, saya mau mengikut dia, yang memimpinku selalu, saya mau mengikut dia. Selalu, 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 saya mau mengikut dia. Adik-adik mari kita menyanyikan satu lagu lagi berjudul Jalan Serta Yesus. Bang Renat musik. Jalan Serta Yesus, Jalan Sertanya setiap hari, Jalan Serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Jalan Serta Yesus selamat, sekali lagi. Jalan Serta Yesus selamat, sekali lagi. Yesus serta Yesus selamanya. Dalam doa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah pimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk taat dan beribadah Tuhan pada hari minggu pagi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk memelihara hati dan pikiran kami sehingga kami hanya tertuju dalam mendengarkan firmanmu saja Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kami mohon hikmat dari Tuhan yang luar biasa, kami mohon pimpinan Tuhan, kami serahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juruluh selamat kami yang hidup. Kita sama-sama katakan, amin. Oke, shalom adik-adik selamat hari minggu. Selalu kita akan buka bahan Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Ya, Kak Edes disini berdiri akan membacakan buat adik-adik, tapi sebelumnya Kak Edes ulang lagi. Oke, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Semua sudah buka, ya sudah buka ya. Oke, judulnya apa? Ya, judulnya Gembalakanlah Domba-Dombaku. Kak Edes akan bacakan untuk kita semua. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawabnya terus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Lalu ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya terus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kepada saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah adik-adik sampai dengan ayat 19 untuk kita baca pada minggu pagi hari ini ya. Nah adik-adik siapa sih di sini yang bercakap-cakap di Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 ini? Ya coba mungkin horong dua, horong tiga boleh bantu jawab. Ya yang bercakap-cakap di sini adalah Tuhan Yesus dengan murid. Muridnya Tuhan Yesus siapa namanya? Petrus ya Simon Petrus. Simon Petrus itu gimana adik-adik? Tahu gak adik-adik? Dia adalah salah satu dari murid yang, murid yang bagaimana adik-adik? Ya murid yang mengikut Tuhan dengan suka cita dan setia ya. Itu Simon Petrus ya, dia Simon Petrus itu adalah murid yang Tuhan Yesus juga, salah satu yang paling Tuhan Yesus juga sayangin adik-adik. Ya, nah Simon Petrus itu bagaimana dia? Kalau adik-adik pernah dengar ceritanya bagaimana? Ya Simon Petrus itu adalah orang yang pada waktu mudanya ternyata, dia itu orangnya bersemangat sekali. Berapi-api, berapi-api, suka cita, gembira, pokoknya dia bilang saya yakin sama ikut Tuhan. Simon Petrus kayak siapa ya kira-kira adik-adik? Ya bisa jadi kayak Kak Edes, bisa jadi juga kayak adik-adik di rumah ya, anak-anak sekolah minggu HKW Pondok Lapa ya. Murid yang bersuka cita dan semangat ikut Tuhan. Ya kan, murid yang setia ikut Tuhan. Nah itulah Simon Petrus adik-adik. Tapi ingat gak waktu cerita, kapan ya itu ya, Pascah. Ya sebelum Pascah tuh, ingat gak adik-adik ceritanya? Ada cerita tentang siapa tuh yang menyangkal Tuhan Yesus? Iya, Simon Petrus juga ya. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali ya adik-adik? Satu? Bukan. Dua? Kurang ya. Tiga. Tuhan Yesus disangkal oleh Simon Petrus tiga kali ya pada waktu itu. Ditanya, eh ini kan muridnya itu, orang yang disalibkan itu. Terus Petrus bilang, enggak, enggak, saya enggak kenal gitu. Sampai tiga kali ya adik-adik ya. Nah disini coba adik-adik, perhatiin. Di Yohanes 21, ayat 15 sampai dengan 19. Tadi Kak Edes sudah itu tuh, agak tekankan waktu baca. Itu berapa kali sih Tuhan Yesus sama Petrus ini bertanya? Coba. Ya, tiga kali ya adik-adik. Coba. Di ayat berapa aja adik-adik? Ayat 5? 15. Tuhan Yesus nanya. Lalu di ayat keberapa lagi? Ayat 6? 16. Dia bertanya lagi. Lalu itu yang berarti yang keberapa? Di ayat 16. Yang ke dua ya. Lalu di ayat yang ke 17. Dia tanya lagi, Tuhan Yesus ternyata tanya lagi yang terakhir kali. Di ayat 17, dia bertanya lagi sama Simon, anak Yohanes. Ya kan? Bertanya lagi dia sama Petrus. Bertanyaannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Nah setelah dijawab sama Petrus apa? Bagaimana adik-adik? Pertama kali dia jawab apa? Iya aku mengasihi. Engkau tahu Tuhan aku mengasihi katanya gitu. Dia bilang gitu kan. Lalu yang kedua kali jawabannya Petrus apa? Iya engkau tahu Tuhan bahwa aku juga sungguh mengasihi gitu. Lalu yang ketiga juga seperti itu. Tapi sebelum itu si Petrus pada yang ketiga kali bagaimana perasaannya adik-adik? Ya sedih ya dia jadi seperti apa namanya seperti mengingatkan bahwa dia juga menyangkau Tuhan Yesus itu tiga kali. Nah adik-adik disitu perintahnya Tuhan Yesus setelah ditanya apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan Yesus kasih apa perintahnya? Coba. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya gembalakanlah domba-dombaku. Nah adik-adik setelah Tuhan Yesus bertanya setelah itu dijawab ya kan. Lalu Tuhan Yesus kasih perintah sekali, dua kali sampai yang ketiga kali ya kan. Sehingga disitu benar-benar bahwa Tuhan Yesus juga memberikan perintah untuk yang ketiga kalinya kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Siapa sih domba-domba adik-adik? Ya domba-domba itu adalah murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga siapa pengikut-pengikutnya. Adik-adik itu domba-domba bukan? Ya sama ya Kak Edes juga adalah domba juga. Nah tapi Petrus juga bilang gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Petrus diibaratkan sebagai seorang gembala ya. Di dalam hidup ini juga seperti itu adik-adik. Ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi domba. Dalam arti ada yang dituntun dan ada yang menuntun ya. Ada yang merawat. Bagaimana kah sifat gembala itu adik-adik? Gembala itu bagaimana merawat dan melindungi, menjaga, menuntun ya. Itu adalah gembala ya. Nah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih perintah untuk menggembalakan domba-domba juga. Berarti kita juga turut saling menjaga, mengasihi, merawat, menyayangi sesama kita ya adik-adik. Dan di sini Tuhan Yesus juga bilang loh di ayat terakhir itu, di ayat yang ke 18 dan 19 ya kan. Di situ Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Terus abis itu di situ juga dibilang, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Adik-adik tahu gak, ini tuh ternyata sebenarnya di sini Tuhan Yesus tuh sudah tahu nanti Petrus itu sebenarnya di akhir hidupnya seperti apa. Nah ternyata adik-adik tahu gak, coba orang tiga, tahu gak bagaimana Petrus itu meninggal dunia? Ya dengan mati martir ya, disalibkan dia juga seperti Tuhan Yesus ya. Ternyata dia menunjukkan iman percayanya sampai pada akhir hidupnya. Nah kita juga adik-adik ya harus juga menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan, kesetiaan kita mengikut Tuhan sampai dengan akhir hidup kita ya. Adik-adik harus sampai gede, adik-adik setia sekolah minggunya, jangan cuma waktu umur tiga tahun, empat tahun, lima tahun, jangan. Adik-adik jangan rajin sekolah minggunya hanya karena waktu lagi zoom dan pandemik, jangan ya. Adik-adik harus setia menjadi anak sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa sampai besar nanti ya. Nah begitu juga dulu Kak Edes juga sama kayak adik-adik, dulu juga Kak Edes pernah jadi anak sekolah minggu dulu, Kak Edes juga dulu pernah kecil, pernah juga jadi anak sekolah minggu seperti adik-adik. Lalu apakah sudah besar Kak Edes gak jadi anak sekolah minggu lagi? Jadi ya secara usia tidak ya, tapi kan Kak Edes tetap menjadi muridnya Tuhan Yesus. Adik-adik juga seperti itu ya, sampai besar nanti, sampai SD nanti, sampai lulus SD nanti, lulus SMP nanti, lulus SMA, kuliah dan seterusnya kerja dan sampai besar dewasa. Kita harus ikut Tuhan Yesus dengan sesetia ya. Begitu adik-adik demikian firman Tuhan pada hari ini yang akan kita nikmati bersama. Dan adik-adik kita akan tutup, sebelumnya kita tutup juga dulu alkitabnya semuanya, rapikan, kita akan bersatu di dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, menjadikan kami anak sekolah minggu yang setia Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar apa yang Engkau perintahkan kita dalam hidupan kami, kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang memuliakan Tuhan, yang menggembalakan sesama kami ya Tuhan, yang menuntun dan merawat, mengasihi sesama kami Tuhan, agar kami menjadi gembala-gembala baik yang Tuhan pilih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Selama masa pandemik ini kami di rumah Tuhan tetap sertai dan cukupkan kebutuhan kami. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela mati dan bangkit bagi kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami tutup bungkus di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita sama katakan, A, amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada minggu ini, nanti kita akan ketemu lagi di Zoom. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, udah denger kan tadi firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Edes. Nah kita udah sampai di penghujung ibadah, kita mau tutup ibadah tapi kita mau nyanyi satu lagu dulu, yaitu lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus menatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengungkapkannya, Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita semua satukan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpa dalam hidup kami, karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Dari awal tadi kami memulai ibadah kami hingga sampai kami bisa mengakhirinya. Tuhan kami sudah banyak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Edes, biar juga Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu, supaya dapat mengerti firman yang disampaikan kepada mereka. Tuhan juga kami tadi sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan, biarlah puji-pujian kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesaat lagi kami akan bergabung di room zoom, biarlah Tuhan yang memberkati masing-masing horong, supaya kami dapat belajar lebih banyak lagi mengenai firman Tuhan, dan kami dapat mengerti dan kami dapat mengimplementasikannya di kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk adik-adik sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kesalahan yang kami perbuat, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadahnya sudah selesai, kita bakal join nanti di zoom masing-masing, masing-masing horong, persiapkan hati dan pikiran semua, supaya nanti boleh fokus untuk diskusi dan cerita-cerita tentang firman Tuhan. Selamat hari minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!